Selamat siang kawan-kawan yang ada di Jerman, waktu Jerman, dan selamat sore waktu Indonesia. Sobat profesional GIP, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, Wabil Khusus yang kemarin menang, pertanyaannya itu ada dari Lombok, dari Aceh, lumayan jauh-jauh juga ternyata yang mengikuti kegiatan GIP ini. Nah, untuk yang kali ini kita kedatangan profesor yang sangat harum lah namanya di Jerman, profesor Indonesia, profesor Hendro. Secara persoal sebetulnya kita ini belum terlalu kenal ya, Prof. Makanya tujuan acara ini untuk mengenal Prof Hendro ini lebih dekat. Tapi sebelum mengenal Prof Hendro sendiri, boleh aku nanya pertanyaan, sebenarnya agak unik, Prof. Aku ini sebentar dulu ya, izin lulusan sini juga, sampai master gitu, tapi nggak kebayang aslinya, profesor itu sebenarnya apa sih, kalau dalam pikiran pujaman dulu itu profesor itu kartun ini, Prof. Kartun Donald Bebek gitu, kan ada satu profesor gitu, yang dia pakai kacamata gitu. Seperti itulah, atau Albert Einstein yang ya tua gitu, beruban, mungkin rambutnya udah nggak ada, tapi kalau ngeliat Prof Hendro kan berbeda gitu. Bahkan ada temanku tuh bilang, ini benar profesor, kok rambutnya masih ada gitu. Nah, itu profesor itu sebenarnya gelar apa sih, Prof? Selamat siang teman-teman di Jerman dan di Indonesia, selamat pagi teman-teman di Jerman. Terima kasih Mas Alwin, sudah mau kenal saya ini. Jadi, mungkin bayangan Mas Alwin tadi yang tentang di Donald Bebek, itu mungkin, mungkin pas gitu, karena saya kayak Pak Kacamata juga gitu. Profesor Linglum kalau nggak salah nama. Langlinglum. Ya, jadi profesor itu kalau di Jerman itu sama dengan, atau mungkin seperti dosen tetap gitu ya, dosen tetap. Dosen tetap itu dinamakan di profesor, kalau di Indonesia itu kan seperti semacam pangkat ya, kalau jadi dosen itu ada dosen muda, kemudian ada lektor, lektor kepala, kemudian profesor. Kalau di sini itu ketika kita menjadi dosen tetap itu langsung jadi profesor gitu setelah ya. Jadi, tugasnya itu sama dengan, mirip lah dengan profesor di Indonesia. Ada tridharma perguruan tinggi kalau di Indonesia. Jadi, ngajar, terus kemudian penelitian, terus kemudian pengabdian masyarakat. Jadi, pengabdian masyarakat kok di sini itu bukan misalnya model kerja bakti, atau ke desa-desa kampung itu, tapi lebih ke bagaimana penelitian, hasil penelitian yang ada di kampus itu bisa ditransfer ke masyarakat. Melalui industri, atau bisa melalui istasi pemerintah. Jadi, bagaimana hasil riset itu bisa dipakai di masyarakat. Oke. Berarti kalau di ringkas, profesor Indonesia itu dia seperti gelar ya, Prof? Apa namanya? Hirarkinya ya? Pangkat ya. Pangkat kalau di Jerman itu lebih ke pekerjaan sebagai dosen tetap gitu ya, Prof? Iya. Dan kalau di Jerman memang cara jadi dosen tetap itu, atau profesor itu, harus minimal S3, terus kemudian punya pengalaman industri, tergantung bidangnya. Kalau bidangnya kayak saya yang terapan gini, tanya industri, itu harus punya pengalaman industri, tapi kalau misalnya bidangnya teoritis kayak matematika, atau fisika gitu, ya punya pengalaman jadi kotor loncat dari lab ke lab lain gitu ya. Jadi punya pengalaman riset di mana-mana, di luar negeri gitu ya. Sedangkan di Indonesia kan kalau jadi dosen kan tidak butuh pengalaman kerja ya. Untuk masuknya ya dosen. Tidak butuh, bahkan di beberapa universitas atau mungkin posisi dosen itu tidak perlu S3 bahkan. Ada yang S2 bisa jadi dosen langsung gitu. Oh gitu ya. Itu cukup berbeda ternyata ya. Saya baru tahu juga sih. Berarti profesor ini kurang lebih dia tuh beda sama postdoc gitu. Tak pikir tuh profesor tuh S3, terus ini dia doktoral ya. Terus abis itu postdoc, terus abis itu profesor kira-kira mungkin S10 kayak handphonenya Prof Vendrook. Sama postdoc itu nggak langsung. Jadi postdoc itu sebenarnya kayak studi lanjutan dari S3. Setelah S3 itu selesai, untuk menambah skill riset, itu biasanya kita melakukan postdoctoral. Mungkin ya setahun, kadang tiga tahun, maksimal tiga tahun lah. Tapi kalau tiga tahun kira-kira kayaknya susah berkarir di akademis gitu ya misalnya nantinya. Susah jadi profesor, itu mending langsung loncat ke industri gitu. Karena kayak tiga tahun itu kritis, kayak penentuan gitu. Jadi kalau misalnya postdoc nggak menikmati gitu ya, nggak menikmati terus kesulitan untuk perform gitu. Mending itu berarti kita tidak cocok untuk di bidang berkarir di bidang akademis. Jadi semacam tes, apakah karir akademis itu cocok nggak sih buat kita gitu ya. Jadi kalau menurut Prof Vendrook itu salah satu penilaian saya, kita ini cocok nggak untuk akademis itu di postdoc ya Prof Vendrook? Kalau, jadi gini, sebenarnya lebih cepat lebih baik sih. Jadi kalau misalnya master gitu ya, master selesai, misalnya terus nggak suka nulis, nggak suka riset, terus pengen lebih yang praktis-praktis aja gitu ya. Nah itu mending langsung loncat ke industri gitu ya. Tapi kalau misalnya masih bisa lah, bisa terus punya bayangan, jadi pengen punya gelar dokter nih. Walaupun skill risetnya itu pas-pasan, tapi masih bisa menikmati lah gitu ya. Masih bisa cari jalan. Itu bisa masuk, apa, ngambil S3 gitu. Kalau di sini, kalau berkarir di sini, lulusan S3 pun bergain posisi di industri itu lebih tinggi. Jadi nanti misalnya ya, selesai S3 langsung loncat ke industri, bisa gitu. Tapi syaratnya kalau mau S3 itu ya, harus ada kemauan keras, misalnya punya title atau, dan punya kira-kira bayangan, bisa cari jalan kira-kira gimana saya mencapai S3 itu ya. Nah kemudian kalau selesai S3 itu belum yakin, itu bisa nyoba postdoc dulu. Apakah cocok beneran, nggak di akademis atau nggak gitu ya. Kalau misalnya ternyata khusus terasa nggak nyaman, ya lojak ke industri. Kalau nyaman di posisi postdoc, bisa berkarir di akademis. Kalau prof ini termasuk yang model kayak gimana, prof? Emang niat jadi profesor atau kan kelihatannya dari Jawa Timur, atau bonek aja langsung sama asimal mungkin gitu. Kalau prof ini termasuk model yang mana, bro? Ya bener. Bener, itu saya bonek bener. Jadi bener-bener saya tuh bisa ngomong gini karena memang setelah nyoba terjun ke air gitu. Saya dulu juga bingung gitu, harus ngapain gitu. Terus saya coba jalanin aja, terus akhirnya seperti ini. Jadi mungkin cerita dari awal kuliah di Indonesia atau gimana? Nunggu, nunggu, bro. Nah, di Indonesia itu terakhir apa, bro? Jadi mungkin dari background dulu, mungkin dari background dari kecil gitu ya. Saya mungkin tetangganya Mas Alwin, Jawa Timuran. Jawa Timuran, nunggu. Saya dari Sederhajo yang kota kecil ya. Kalau zaman dulu itu Sederhajo itu agak terpisah dengan Surabaya. Jadi ada sawah-sawah di antara tahun 90-an itu, antara Surabaya-Sederhajo gitu. Jadi walaupun kita itu dekat dengan Surabaya, tapi masih terhitungnya, masih iklimnya atau kondisinya itu kayak kota kecil gitu ya. Jadi kalau di Sederhajo kita punya kebanyakan orang-orang itu kalau nggak kerja dari BNS atau kerja di pabrik gitu ya. Pabrik industri kan ada beberapa. Atau... bertani atau bertambak gitu. Jadi jarang ada pekerja kantoran yang di high tech atau di industri yang maju gitu. Sebenarnya dari situ saya juga awalnya nggak punya misi apapun di bidang akademis gitu. Karena memang keluarga besar tuh nggak ada yang sampai kuliah jauh atau kuliah yang niat gitu ya. Kebanyakan jadi petani atau pedagang gitu ya. Begai negeri gitu ya. Nah terus kemudian saya tuh kayak... Kayak ada tantangan gitu, ada teman-teman main gitu ya. Teman-teman main. Ayo nyoba UMPTN dulu UMPTN untuk tes ke ITB gitu. Ke ITB. Nah kemudian saya awalnya tuh bingung mau kuliah apa gitu kan. Karena waktu itu pas Chris Monton, tahun 98 dan gitu. Yang pengennya saya masuk teknik sipil karena saya dulu seneng kayak lempar batu. Terus kemudian gimana kurvanya gitu. Fisika-fisika kayak gitu. Terus kayaknya teknik sipil paling menarik. Terus bapak saya bilang, Chris Monton agak susah ini nanti cari kerjaan gitu ya. Karena waktu itu memang banyak PHK di bidang konstruksi di Indonesia itu. Terus akhirnya saya ambil teknik informatika. Teknik informatika ya waktu itu sudah mulai booming lah gitu ya. Jadi masuk di pancerah lah gitu ya. Terus saya ambil teknik informatika ke ITB. Agak kesusahan juga di awal-awal. Karena memang melihat teman-teman yang dari kota-kota besar itu. Misalnya dari Bandung, Jakarta itu sudah mulai punya skill programming gitu ya. Dari tingkat satu sudah bisa ngehack gitu ya. Terus saya ngerasa ketinggalan jadi agak stress gitu. Terus, tapi untung banyak temannya gitu. Jadi saya tuh di Indonesia kelebihannya itu kalau ada kesusahan gitu ya mungkin. Kita punya banyak teman gitu yang senang sih. Jadi asal ikut akrus aja gitu. Ikut teman-teman, belajar bareng, ngejar ketinggalan gitu. Akhirnya bisa-bisa lulus juga gitu. Nah kebetulan saya tuh sambil, karena orang tua dulu hampir pensiun. Jadi saya kayak bonek gitu loh ke Bandung. Dengan harapan bisa lulus cepat dan sambil bisa kerja gitu. Awalnya kebayangnya bisa ngelesi, bikin les buat anak-anak SMA, SMPSD gitu. Tapi kemudian ketika mulai bisa programming tingkat dua akhir ya. Bisa programming itu saya coba ngelamar kerjaan gitu di Telkom. Terus kemudian di, jadi ini programmer inilah website gitu di Telkom. Terus kemudian, nah pas tiga-tiga tuh saya dapat rezeki untuk kayak membangun development center di Bandung. Jadi ada perusahaan Jakarta, Jakarta yang pengen buka development center untuk buat software-nya di Bandung. Nah waktu itu saya sama teman-teman diambil, ditarik gitu untuk ngurus itu, untuk membangun mulai dari bikin nyewa gedungnya, terus setting infrastrukturnya, sampai kita bisa tinggal di situ gitu. Jadi tinggal di situ. Waktu itu jarang internet, jadi kita punya internet satu-satunya di kelas mungkin ya. Biar cepat gitu. Jadi akhirnya ya dari situ kayak skill pengalaman, profesionalitas, dan lain-lain itu terbangun gitu ya. Terus kemudian karena lulus, kemudian dil-dilan. Terus rangsang waktu itu dil-dilan karena udah lulus kok masa di gaji mahasiswa gitu. Jadi kami keluar dari perusahaan itu, terus kemudian ikut perusahaan startup di Bandung, tahun 2002 itu, membuat sistem pemilu 2004. Jadi ikut tender, ikut tender waktu itu, sistem informasi pemilu untuk 2004 itu. Kalah tendernya, tapi kita dapet tender buat sistem untuk provinsi waktu itu, provinsi di Jakarta, DKI. Terus, ya itu karena kerja startup kan, enak fleksibel gitu. Tapi waktu itu teman-teman yang udah lulus, udah mulai hijrah ke Jakarta gitu ya. Kayaknya yang menarik, Jakarta kerja di gedung bertingkat gitu. Kalau di Bandung, di startup itu kita dulu kerjanya di rumah biasa gitu. Jadi ada meja makannya, kalau kita makan di meja makan itu gitu. Jadi kayak di rumah gitu, terus kantornya kayak di dalam kamar gitu, kecil. Emang rumah yang difungsikan sebagai kantor. Terus waktu itu saya pengen juga ikut teman-teman yang kerja di Jakarta kayaknya. Bisa pakai dasi. Terus kerja di gedung bertingkat gitu-gitu. Nah, terus nyoba, nyoba di Jakarta. Oh ya, sebelum lulus, saya sebenarnya pengen keluar negeri gitu. Sebelum lulus, pengen keluar negeri untuk nyari bawasan lah gitu ya. Sebenarnya bukan untuk niru Habibi atau... Jadi bukan menjadi master teknologi, dalam teknologi gitu ya. Tapi lebih pengen ngertilah kehidupan di luar itu seperti apa. Karena itu tadi bonek dari awal itu tadi. Terus akhirnya ke bawah gitu. Pengen bonek terus gitu ya. Terus akhirnya... Tapi kemungkinan saya untuk keluar negeri itu cuma bisa melalui biasiswa. Karena orang tua sudah pensiun waktu itu, waktu saya sudah tiga tempat gitu. Sudah mau lulus. Terus saya jari-jari biasiswa gitu. Nyo bakal di Australia, ditolak. Terus kemudian saya ngembak Jerman sama DAD sama Jepang. Terus yaudah setelah saya yang lama terus kemudian saya tinggalkan dengan kehidupan startup itu. Terus kemudian kerja di Jakarta. Setelah dapat sebulan gitu, perasaan saya nggak nyaman. Saya ternyata dari kota kecil gitu ya. Jadi zaman tahun 2002-2003 itu, di Jakarta itu sudah lumayan semerawut dibanding Jidharjo. Nah terus saya nggak sangat nyaman. Jadi kerjanya di Tamrin waktu itu, di daerah Tamrin gitu. Terus kosnya di daerah kebun sirih ya, daerah nasi goreng kambing. Di daerah situ yang rumah-rumah dempet-dempetan gitu ya. Rumah sederhana lah gitu ya. Nah terus saya... Oh iya, Prof. Ijin Prof. Yang volume di IG-nya bisa dikecilin katanya suara Prof. Ada ekonya untuk kawan IG katanya. Oh siap. Lanjut dari kebun kacang gimana itu Prof? Iya, kebun sirih itu. Nah saya banyak mengalami hal-hal kehidupan keras Jakarta lah gitu ya. Sebagai pendatang gitu ya. Jadi saya kos sederhana gitu yang sampai pernah ngalamin kebakaran gitu kosnya. Jadi di daerah petak itu gampang. Daerah-daerah yang dempet-dempet kayak yang di Jakarta itu kan kalau ada kebakaran itu gampang banget menular gitu kan. Nah saya tuh lagi enak-enak malem-malem mau tidur gitu, mau baca-baca-baca. Tiba-tiba kok banyak orang rame di luar gitu. Lihat di tingkat atas ada balkon gitu. Lihat kok, luh, sisi dua rumah itu udah api udah nyala-nyala gitu ya. Terus saya langsung menyelamatkan barang-barang yang paling penting gitu. Terus turun ke bawah, udah jam 12 malam. Terus kok ini apinya nggak padam juga, nggak merambat juga gitu. Terus akhirnya saya berani naik lagi, ambil barang yang lebih, yang agak penting gitu. Jadi bolak-balik gitu. Boneknya keluar ya? Boneknya keluar. Tidak terhentikan boneknya. Sampai itu gara-gara nasi goreng kambing yang ada di mulut gang itu, truk bawah dam bakaran nggak bisa masuk. Terus akhirnya warga marah gitu kan. Terus di ambil-ambil ini ya, warungnya itu ini ya, meja-mejanya gitu-gitu. Terus yaudah, itu akhirnya nggak padam-padam. Terus saya akhirnya udah nelfon saudara yang tinggal di Depok. Terus akhirnya tinggal di Depok. Sudah lupakan kebakaran, terbakar yaudah gitu. Nah, terus balik lagi, begitu hari berikutnya, ternyata masih aman kamarnya. Terus sempat pengalaman terjebak di Tauran, di Tauran SMA di Jakarta. Jadi Metro Mini. Oh, masih zaman dulu. Iya, zaman dulu. Jadi saya itu waktu itu bolos dari kantor karena mau tes kesehatan. Tes kesehatan, ada pengumuman keterima di DAD itu. Saya harus tes kesehatan di Fatmawati dari Tamrin. Terus ketika di daerah Fatmawati itu terjebak Tauran. Saya naik Metro Mini, terus Metro Mininya dihancurin sampai kaca-kacanya itu pecah semua itu. Sampai saya kena pecahan-pecahan kaca gitu. Bendarah di sini. Jadi dari situ, saya ngerasa kalau keluar Jakarta, kalau di luar itu nggak nyaman gitu. Nyamannya di kantor aja gitu. Jadi sampai saya itu sama teman-teman yang dulu masih baru-baru lulus itu, sampai kecanduan game di dalam kantor. Jadi begitu langsung udah jam istirahat atau jam selesai kantor langsung ada yang buka. Waktu itu game-nya Age of Empire. Age of Empire gitu ya. Age of Empire. Ada musiknya muncul. Ini sisi yang nggak terkuat nih. Katanya rahasia-rahasinya yang dibongkar dari awal. Itu tidak seberapa. Nanti yang lebih rahasia lagi nggak ya? Ya. Takutnya para gamers yang dengernya cita-cita jadi profesor. Tapi waktu itu lebih manfaatnya satu, bisa dekat dengan teman. Jadi waktu itu kan kayak main game LAN gitu ya. Bukan game sendiri gitu yang nggak kenal gitu ya. Jadi misalnya waktu itu kita ngadu. Saya dulu di divisi e-bisnis lawan divisi akutansi misalnya gitu. Jadi ada kayak pertemanannya gitu disitu. Jadi dekat dengan teman-teman. Saya sendiri kalau misalnya main sendiri di kamar gitu nggak suka main game. Jadi menurut saya sih game positifnya kalau kita bisa main bareng-bareng sama teman gitu. Itu bisa memperarap lah persaudaraan gitu ya. Terus kemudian saya ketika ada pengumuman keterima di Jerman itu merasa, wah tidak terduga gitu. Ada takut, ada excited. S3 ya? S2 itu saya. Oh ya S2. Biasanya S2 ya. Saya selesai S1 dulu. Dapat biasanya AD-AD gitu. Terus kemudian udah... Misalnya excited-nya, wah ini ada keinginan yang tercapai gitu ya. Ada sesuatu yang baru saya bisa keluar dari kerasnya hidup Jakarta gitu ya. Nah terus kemudian takutnya, wah nanti ini kan beda-beda ya, beda sistem gitu kan. Terus kemudian bahasanya juga saya pas-pasan gitu. Terus bahasa Inggris pun pas-pasan. Terus kemudian juga orang tua juga support plan B itu nggak ada gitu misalnya. Terus ada apa-apa gitu nggak ada fallbacknya gitu. Nah terus akhirnya saya ngumpulkan dari tabungan itu ketika kerja itu. Kebetulan waktu itu waktu dikerja di Jakarta saya sering pulang ke Sidoarjo. Prof, izin Prof yang di IG kayaknya nih Samsung S10-nya kena lagi Prof? Kena apa? Iya kelihatan ini, kena freeze apa namanya. Oh gitu, bentar-bentar. Saya tak switch. Atau keluar dulu nanti masuk dulu Prof. Iya. Gimana sekarang? Sekarang masih loading. Suaranya sih udah masuk mulai. Masih loading? Videonya dia masih loading Prof. Iya, untuk kawan-kawan yang lagi di IG nih mohon maaf nih kesalahan teknis bukan dari saya, apalagi dari Prof. Nggak salah Prof. Ups, salah beli. Salah beli ini. Nggak. Terlalu canggih. Nanggu Prof, masih muter deh Prof. Ini gimana sekarang? Yang di Prof, posisinya masih freeze? Saya kok bisa ngeliat dua-duanya ya? Oke, yaudah lanjut aja Prof. Lanjut. Siapa tau ini biasa. Ini kita kalah. Lanjut Prof. Iya. Kemudian, Ups. Jadi waktu itu saya membeli tabungan itu bisa, rencana pengen mau beli laptop gitu misalnya untuk modal gitu. Belum bisa, belum nyampe tabungannya. Jadi, cuma bisa beli rice cooker. Saya ngeliat di Jerman nanti makannya makan roti nih kayaknya. Saya nggak biasa makan roti lebih dari sehari gitu. Masih belum bisa, sampai sekarang masih belum bisa. Oke, jadi rice cooker yang diamankan nomor satu rice cooker. Iya. Gue kayaknya cobek nih. Cobek. Nggak apa-apa? Cobek dulu nggak segitunya sih saya. Nggak segitu desanya. Desanya. Jadi, ya cobek terus ada teman yang kemarin itu sudah di Jerman terus nanya lah. Jadi saya ambil beli-beli perlengkapan. Long Jones gitu-gitu. Kemudian saya pulang ke Sidoarjo sebulan sebelum keberangkatan. Jadi saya keluar dari kantor, terus kemudian saya berangkat Agustus 2003. Terus saya udah pulang sebulan di Sidoarjo terus kemudian ini siap-siap gitu lah siap-siap macem-macem. Ada yang nyangoni juga gitu. Nyangoni istilahnya siwangsaku untuk dari saudara-saudara paman-paman gitu. Nah, terus kemudian saya berangkat. Ini pertama kali naik pesawat. Terus dari Sidoarabaya ke Jakarta dulu, terus Jakarta ke Frankfurt, Singapura, Frankfurt, Lufthansa. Kemudian saya kursus bahasa di... Di kursus bahasa gratis dua bulan di Dortmund. Ya, di Dortmund. Nah, di situ enak. Kan musim panas waktu itu ya. Jadi, waktu main itu banyak banget gitu. Jadi, siang empat jam kursus bahasa, kemudian setelah itu kayak udah kemana-mana gitu. Sama teman-teman. Ada yang satu orang Indonesia gitu, terus kemudian ada beberapa orang. Ada Filipin, ada orang Rusia, macem-macem. Dan semuanya ngomongnya Inggris tuh. Jadi, ya sama lah posisinya gitu lagi belajar. Sama-sama bingung, Mbak Sudir. Sama-sama bingung. Bahasa Inggrisnya juga sama-sama pas-pasan gitu. Jadi, maksudnya pergaulan di posisi yang sama itu menurut saya... Enak banget gitu. Enak banget. Nah, terus kemudian... Udah excited. Jalan-jalan terus. Jalan-jalan mulu gitu. Nah, begitu mulai kuliah. Mulai kuliah ke bulan Oktober. Udah mulai dingin kan. Nah, udah langsung stres saya. Akhirnya, saya di Karlsruhe kan. Dari Dortmund ke Karlsruhe. Terus, udah... Kebetulan konten kuliahnya itu tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Jadi, kayak salah jurusan gitu. Jadi, saya background-nya informatika. Terus, kemudian masuk S2-nya itu dapat beasiswanya di elektro telekomunikasi. Walaupun saya waktu itu di Tamarin itu kerja di telekomunikasi. Tapi, tidak se-elektro yang ada di kontennya kuliah itu. Saya akhirnya harus ngejar. Ngejar ketinggalannya juga, akhirnya. Itu udah semester pertama itu kayak stres. Udah dosennya ngomong. Walaupun bahasa Inggris, saya belum kebiasa kan ngomong. Maksudnya, dengar kuliah bahasa Inggris itu. Nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, terus kemudian harus ngulang. Terus, kemudian waktu itu saya dapat tempat tinggalnya itu agak di tengah hutan gitu. Tempat tinggal, apa namanya? Harus gelap, misalnya kalau mau kuliah pagi-pagi itu masih gelap. Terus, saya malas gitu. Dan terus, terus sempat dimotivated. Terus, sempat pengen pindah universitas. Udah nyoba-nyoba pindah universitas. Atau pindah jurusan juga. Terus, tapi nggak mungkin gitu. Pokoknya, nggak ada jalan waktu itu. Ada jalan, tapi risikonya terlalu besar. Misalnya, tertunda setahun gitu. Diterusin. Akhirnya tidak ada pilihan lain, istilahnya diterusin. Karena, dari situ saya melihat, berpikir kalau, wah ini yang dapat kesempatan seperti ini cuma satu di antara berjuta-juta gitu lah. Jadi, saya merasa bersyukur, beruntung bisa mendapat kesempatan itu. Jadi, saya ngerasa harus bertanggung jawab gitu. Jadi, harus semaksimal mungkin untuk bisa survive. Menurut saya juga teman-teman yang tanpa beasiswapun, yang sudah berhasil ke Jerman itu, sudah, istilahnya, pilihan satu di antara jutaan orang gitu. Nah, CPWS beruntung. Ya, terlepas dari, itu lewat jalurnya, istilahnya, wasilahnya dari keluarga atau dari beasiswa, atau dari kesempatan, dari pergaulan itu, itu kesempatan yang tidak semua orang di Indonesia itu bisa mendapatkan. Jadi, saya coba untuk survive. Tersyuk-syuk di semester pertama, semester kedua, itu agak mulai mending, karena waktu itu banyak ujian oral, banyak ujian oral saya lebih bisa ngikutin. Kalau ujian oral itu karena yang dites biasanya pemahaman, bukan kayak kecepatan nulis atau ini kan. Kalaupun nggak ngerti bahasanya, bisa nanya gitu ya. Terus, tapi tetap belum pede, saya begitu, saya mulai merasa percaya diri itu ketika, jadi waktu itu merasa nggak pede gini, ilmu informatikanya sudah tidak dibelajari di semester 1-2 itu. Terus kemudian elektronya masih setengah-setengah, masih ketinggalan gitu ya. Jadi, saya merasa nggak pede di dua-duanya. Terus kemudian ketika saya akhirnya dapat kesempatan untuk praktikum atau internship di suatu perusahaan telekomunikasi yang kemudian jadi Ericsson di Stuttgart. Oke. Terus, di situ mulai bisa menikmati, dalam arti timbul percaya diri lagi, karena skill yang saya punya itu terpakai gitu di situ. terpakai, dan ada nourishment dari kolega-kolega, supervisor gitu. Terus, saya sepede, terus akhirnya ternyata faktor pede itu ngaruh di prestasi atau semangat belajar juga. Akhirnya di semester 3, itu kayak lancar gitu. Jadi, karena walaupun kontennya itu susah gitu, tapi yang saya belum tahu sebelumnya, tapi karena ada pikiran itu jadi lebih jernih gitu ya, lebih jernih gitu pikiran, karena ada pede itu tadi. Terus, kemudian setelah selesai kuliah S2, itu saya ditawarin sebenarnya di perusahaan tempat saya internship itu. Terus, saya ambil itu tawarannya untuk kerja di situ. Tapi, ketika saya sudah kontraknya sudah selesai, draftnya sudah dikirim, kemudian datanya sudah masuk Ossando Behorda gitu ya. Tiba-tiba kantor yang di Stuttgart itu ditutup oleh Erickson. Karena memang itu kan akuisisi baru ya, itu strategi mereka untuk mungkin efisiensi. Jadi, tempat kantor yang di Stuttgart ditutup, terus kemudian orang-orangnya sudah cabut semua, terus saya tidak bisa masuk juga gitu. Terus, akhirnya saya harus plan B nih. Saya nyoba ngelamar di Indonesia, terus di Jerman, ngelamar-ngelamar di berbagai macam perusahaan gitu lah ya. Banyak waktu itu saya tidak ingat lagi, mungkin puluhan, atau bahkan mungkin hampir ratusan. Terus, kemudian, ya itu, akhirnya dapat, agak susah juga, terus akhirnya dapat rezeki di kerja di Nuremberg, di perusahaan konsulan Jerman gitu, yang kemudian diakuisisi oleh HB, Hilid Packard. Dari situ sih, masih kepikirannya kerja, cari uang, terus membantu orang tua gitu. Karena orang tua itu, udah pensiun, terus, waktu saya, menyekolahkan saya ke Bandung, itu kan investasinya banyak gitu, sampai utang. terus saya, kayak, pengen membalas, Budi gitu, harus naikin haji misalnya, yang haji orang tua, dan nabung, di industri itu, kerja di industri 3 tahun, saya bisa nabung, untuk, ngirim, haji mereka gitu. 3 tahun di Nuremberg berarti ya, bro? Saya, 3 tahun di, 4th Nuremberg ya. Oke, terus kemudian, sebenarnya itu kerjaan konsultan, saya juga, sempat misalnya, nantapnya di Nuremberg, tapi kerja di mana? Di Austria gitu, misalnya 2 minggu, kemudian di Swiss gitu. Tapi, seringnya di Nuremberg. Terus kemudian, nah, 2009 itu ada, Griezmann, di Jerman kan. Nah, di perusahaan konsultan itu, akhirnya, nggak ada proyek baru, jadi isinya itu, kerjaannya itu kayak, tiap hari itu kayak, datang ke kantor, terus kemudian, maintenance ya, ya, maintenance, jadi, ya, perbaikin, pokoknya, seharusnya tidak dikerjakan, itu dikerjakan, jadi, jadi sebenarnya, kerjaan-kerjaan yang, apa namanya, kosmetik gitu ya, perbaikan-perbaikan, terus kemudian, maintenance gitu, terus yang, menurut saya, kurang, agak kurang cocok gitu. Kurang menantang lagi? Menantang gitu. Terus saya ada kepikiran waktu itu, juga, wah, kalau misalnya kerja di industri terus, kayaknya untuk melakukan sesuatu buat Indonesia itu, susah sih. Panjang jalannya. Maksudnya, nggak ada jalan, kecuali kalau perusahaannya itu punya, misalnya mau, buka cabang di Indonesia gitu, atau gimana. Terus, kemudian, waktu saya coba di HP itu, apakah ada link, dari HP Jerman, di HP Indonesia, ternyata, untuk masalah, kebegawaian gitu, nggak ada gitu. Jadi harus, mulai dari nol gitu, di Indonesia. Nah, terus kemudian saya, ya, ada beberapa teman yang, kayaknya, di riset itu menarik gitu. Ada sesuatu yang, hasil karya sendiri, yang kemudian bisa di, dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan oleh orang banyak, dan itu bukan sebagai, untuk motivasi profit, atau, dan juga bukan, pakai nama perusahaan gitu, pakai nama sendiri. Akhirnya, saya pindah ke Kasrua lagi, balik ke Kasrua, untuk kerja di lembaga riset, namanya, FZI itu mirip, Randhofer, jadi, riset yang terapan gitu, jadi, skill industri saya kepakai. Terus, sedikit-sedikit saya belajar riset di situ. Sedikit-sedikit belajar riset, tapi gak bisa. Karena kerja atau, saya kerja, saya kerja, terus dengan harapan, suatu saat bisa S3 gitu ya. Oke. Tapi, ternyata, ternyata di situ, cuma bisa kerja, karena bukan universitas kan. Oke. Jadi, saya harus punya, orang di universitas, atau supervisor, yang mau, jadi, dokter vater. Oke. kemudian, kebetulan, rejeki juga, di KIT waktu itu, ada, proyek baru, yang, butuh skill saya gitu. Skill yang, saya, akhirnya, pindah ke KIT, sebagai, wisusya, unit arbiter. Nah, kebetulan, profesor saya di KIT itu, sudah, sudah mungkin menjelang, usia-usia pensiun itu, sudah males, ngurusi, macam-macam gitu. Jadi, riset pun, jadi, saya banyak ngambil alih, kerjaannya profesor, untuk riset, misalnya, untuk kontak, partner riset gitu, untuk ngajar gitu. Jadi, beberapa mata kuliah, yang, bisa didelialisikan ke saya, saya, ngambil, saya harus ngajar gitu. Saya sempat dikirim, ngajar juga, ke Rusia gitu. Terus, dikirim, ngajar juga, ke, Bulgaria. Nah, dari situ sih, walaupun berat dibandingkan, waktu itu, saya masih, ambil S3, kemudian, selesai, terus, sampai postdoc, itu, kalau bisa dibandingkan, S3 lain ya, mungkin, lebih, tantangan lebih berat, karena, banyak tanggung jawab, hal-hal yang, bukan riset gitu ya, yang manajemen gitu-gitu. Oke. Untuk, izin Prof, ngingetin, kalau ada yang mau, bertanya sama Prof Hendro, dipersilakan, via IG atau, Zoom juga bisa. Monggo Prof, dilanjut Prof. Oh, ini ada pertanyaan satu Prof, kemasungan. Tantangan terbesar, untuk kuliah, dan berkarir di Jerman, dari Nelly, atau di Bunga, dari Kota Manong. Ya, Mbak Nelly, tantangan terbesar, menurut saya sih, apa, kalau, di usia kuliah, jadi agak berbeda, saya melihatnya, di kuliah, sama di kerja itu. Kalau di kuliah itu, saya melihat, lebih ke, biasanya kan, kalau kita kuliah itu kan, pertama kali kita sampai, di Jerman ya. Jadi itu lebih, ke arah, tantangannya ke kultur shock, ke bahasa tentunya, bahasa itu, berlaku untuk dua-duanya. Terus kemudian, beda sistem, jadi, kalau di Indonesia mungkin, nyantai ya, bisa, di sini harus tepat waktu, harus, semua itu harus terjadwal, gitu ya, terplanning. Jadi kayak seperti itu, kalau masalah integrasi dengan orang lokal itu, kalau di usia kuliah itu, kayaknya tidak terlalu terasa, gitu ya, pertanganan itu. Tapi ketika di dunia kerja, itu, level integrasi kita, bahwa kita dianggap sebagai bagian dari, dari komunitas di sini itu, sangat penting, dan itu tantangan, gitu. Oke. Karena kita mungkin backgroundnya, terasa sesuatu gitu, dianggap ada efeknya di dalam lingkungan kerja itu, ya, Prof. Iya. Jadi memang, memang, kalau dari sisi, kultur, orang Jerman kan individualistik, ya. Jadi tidak mudah menerima orang, gitu ya. Tidak mudah untuk menerima orang, sebagai teman dekat, orang yang bisa di sharing, gitu ya. Jadi, kalau terbiasa dengan kultur Indonesia yang sangat, bareng-bareng, terus kemudian itu, itu mulai terasa, kalau di level kerja itu. Mungkin beberapa orang, mungkin bisa merasakan juga di kuliah, tapi, yang sangat menantang itu, di level kerja. karena itu memang modal penting untuk bisa, misalnya, terutama kalau di posisi yang tertentu, yang kita itu harus dapat proyek, misalnya, gitu ya. Jadi, untuk supaya orang Jerman itu trust ke kita, itu tantangan, gitu ya. Oke. Tantangan, gimana caranya, gitu ya. Selain kita, lifestyle-nya, performasinya bagus juga, cara pendekatan, atau cara komunikasinya, cara integrasinya harus pas, gitu ya. Oke. Dan itu masih, buat saya masih tantangan sampai sekarang, gitu. Jadi, saya ngerasa kalau misalnya proyek, riset, kolaborasi, dengan orang non-Jerman itu lebih gampang, dibandingkan dengan orang Jerman, sampai sekarang. Oke. Itu sih. Terus, ada lagi Prof, ya itu, dia tanya, kalau misalnya, dari Tommy, itu, kalau di Jerman, profesor wajib publish jurnal setiap tahunnya, atau harus menciptakan suatu karya yang implemented, enggak? Kalau wajib jurnal, harus dipublish jurnal terindeks, skopus, atau enggak? Bagaimana pengalaman prof dalam membuat jurnal? Jadi, kinerja kita, kinerja profesor itu, diukur dari tiga hal itu. Jadi, satu, ngajar, kualitas ngajar. Dua, itu output riset, publikasi. Harus skopus, jadi publikasinya itu harus, inilah, berimpak lah. Bisa yang, impactnya lokal, bisa global. Terus, yang ketiga, proyek yang diakuisisi. Duit yang didapat dari, sumber dana didapat dari luar. Nah, itu membuktikan pengabdian masyarakat sebenarnya. Yang ketiga. Jadi, kalau profesor, kita harus cari duit, untuk, membiayai proyek riset kita. Nah, itu jadi ukuran kinerja. Oke. Jadi, harus balance tiga-tiganya. Tidak ada harga mati, misalnya, minimal publikasi tiga, atau minimal lima, itu tidak ada. Angka mati, itu tidak ada. Jadi, kalau misalnya, risetnya bagus, misalnya, tapi ngajarnya tidak terlalu bagus, itu masih oke. Kalau ngajarnya bagus, terus risetnya tidak terlalu bagus, itu juga oke. Jadi, tidak ada, apa namanya, batas minimal lah. Oke. Jadi, dilihat keseluruhan kinerjanya itu. Oke. Tapi, kalau pertanyaan ini, kalau aku tidak kebayang, kalau profesor itu kan, kalau di dunia pendidikan itu, tingkatannya sudah dewa lah gitu. Cuma maksudnya, sudah tinggi gitu. Nah, yang menilai dia itu siapa, yang, oh kamu ini bagus ngajarnya, oh kamu ini bagus risetnya. Siapa ya, itu peer. Jadi, jadi sejawat, teman sejawat. Jadi, nanti teman sejawat, bentuk suatu tim gitu, untuk menilai. Nah, itu isinya tiga-empat orang gitu. Nanti, sampai lima orang lah. Dan, lihat, rekod kita. Oh gitu, berarti saling menilai ya Prof ya? Saling menilai. menilai profesor yang lain, kurang lebih gitu ya Prof? Iya, benar. Oke, oke. Oke Prof, ini pertanyaan masih banyak nih Prof. Dari Bagus Ramdhani, kenapa riset Universitas Jerman, tidak gila paper, seperti di UK atau US, lalu peluang postdoc bagi WNI? Kalau di Jerman, kalau di Jerman itu memang tujuannya itu problem solving. Jadi memang, tergantung bidangnya sih ya, jadi kalau bidangnya teoritis ya, misalnya MIPA gitu, matematika, fisika gitu, yang memang outputnya harus publikasi gitu ya. Tapi kalau yang engineering misalnya, atau bisnis, atau ekonomi, itu outputnya tuh, bagaimana hasil dari riset kita tuh dinikmati oleh masyarakat. Itu tidak harus sebagai publikasi, tapi juga misalnya produk-produk type. Produk atau kerjasama dengan suatu perusahaan. Jadi intinya, berawal dari problem yang ada di lapangan, terus kemudian kita melakukan riset gitu. Itu asal bisa problem solve, itu sudah dianggap. Oh gitu ya Prof. Oke, oke, oke. Tidak mesti melulu dia harus publish-publish-publish, tapi dibuktikan dengan bukti kerjasama, dan itu ada impact-nya ke masyarakat, itu bisa terhitung, entah dengan gimana penghitungannya gitu ya Prof ya? Iya. Ya, biasanya itu, itu istilahnya outreach. Jadi, produk kita apa gitu, yang dihasilkan, atau liputan dari media misalnya, atau banyak undangan atau enggak undangan, misalnya jadi pembicara, atau inilah, jadi kosongan. Itu nambahkum gitu ya Prof, kurang lebih ya? Iya, dipertimbangkan di tim penilaian tadi. Oke. Jadi, sebenarnya tim penilaian tadi itu, penilaian tadi, cuma keputusan ya atau tidak gitu. Oke. Bagus atau enggak gitu. Tidak ada nilai 1 sampai 5 atau gimana. Oke. Kalau peluang postdoc di Jerman, oke ya Prof ya? Iya. Postdoc itu, sangat banyak peluangnya. Terutama kalau di bidang ilmu dasar ya. itu pasti, adalah tawaran postdoc itu. Atau ada posisi postdoc di setiap institut gitu. Setiap lab. Tapi kalau di engineering memang agak jarang. Di engineering agak jarang. Siap. Ini kita masih cukup banyak Prof, pertanyaan, masih ada 5 lagi, kita agak kebut sedikit Prof. Iya, silahkan. Apakah Prof waktu untuk mengajar itu, mengikuti ujian LERAM atau enggak, semacam start examen itu Prof, lalu pengalaman menjadi ASDOS atau mengajar, perlu enggak untuk jadi profesor? Dari Lemon di Leipzig ini. Iya, terima kasih Pak Lemon. Pengalaman mengajar perlu, karena untuk jadi profesor itu kita dites tiga hal. Dites mengajar di depan mahasiswa banyak gitu. Jadi bener-bener terjun langsung. Kedua, tes riset, jadi presentasi riset kita. Terus ketiga, ketiga itu tes kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen. Tapi, enggak perlu ada ijazah LERAM, karena LERAM itu buat, setahu saya, buat guru ya. Guru bener-bener, pedagogi kita ya. Pedagogi ya. Oke. Atau Prof, mungkin saya izin ke IG dulu nih, kawan-kawan yang lagi IG. karena di IG, tadi di komennya, bisa lompat pelan-pelan ke Zoom, nanti kalau IG-nya mati mendadak, jadi enggak kaget gitu. Tapi, kesalahan dan ini bukan dari kita ini, dari IG-nya. Iya, ijazah. Jadi, monggo kalau ada yang mau lompat ke Zoom, dipersilahkan, biar enggak ke lompat. Jadi, kita jawabnya juga enggak deketkan ini. Enggak kejaran. Iya, silahkan. Oke, Prof, lanjut nih, Prof. Jadi, kita agak santai, enggak lari-larian. Ada yang tertarik, habilitation program, higher doctorate, spesies apa lagi nih, Prof, di kampus Jerman. Bagaimana cara mendaftar habil program di kampus-kampus Jerman? Apakah bisa lulusan S3 kampus dalam negeri Indonesia mendaftar di kampus Jerman? Iya. Setahu saya, habilitasi itu tidak bisa, berdiri sendiri ya. Jadi, kalau ngambil habilitasi, kita harus kerja sebagai vision safety unit arbiter atau postdoc gitu. Terus kemudian, ketika dalam proses, kita mengajukan habilitasi. Jadi, kalau setahu saya, kalau misalnya dari Indonesia, kemudian, mau ngelampar sebagai habilitan, habilitan namanya. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Terus ada posisi vision safety unit arbiter atau postdoc, itu yang harus apply, dia apply, terus kemudian diterima. kemudian baru ambil habilitasi. Oke, berarti caranya gak bisa langsung, saya melamar habil gak bisa, tapi melamar postdoc atau doktoral, nanti di situ baru mengajukan bagi habil gitu ya, Prof. Iya, bukan doktoral, tapi apa, vision safety unit arbiter. Iya, postdoc, vision safety unit arbiter, tapi yang, bukan yang doktoran. yang postdoc. Lalu ada lagi, Prof, waktu Prof S2, apply di kampusnya dulu, atau DAD-nya dulu, Prof? Saya dulu, jadi syaratnya dari DAD itu, kita sudah ada korespondensi dengan kampus tujuan. Jadi, saya cuma, dengan kampus tujuan itu, saya konek-konekan gitu ya. Jadi, email-emailan, terus emailnya itu, bukti emailnya, dilampirkan untuk ngelampar DAD. DAD. oke. Siap. Terus, baru keterima kampusnya setelah saya keterima DAD. Ah, oke. Siap. Oke. Lalu, bagaimana cara mendaftar visiting prof di Jerman? Step by step? Ya. Itu tergantung ya, tergantung, skema visiting profesor itu, macam-macam. Ada yang, bawa biaya sendiri, misalnya biayanya dari, Indonesia gitu ya. Terus kemudian, oh, saya punya bawa biaya sendiri, bawa biaya sendiri, terus mau, misalnya, jadi visiting profesor, untuk riset di suatu kampus. Itu bisa, ya caranya kontak langsung, kira-kira peer, atau profesor yang, yang mau jadi host-nya itu. Oh, tandemannya gitu ya? Tandemannya, tandemannya benar. Visiting profesor itu maksudnya, maksudnya lumpang riset gitu ya? Ya, jadi kayak, riset, jangka pendek gitu. Mungkin, sebulan, atau enam bulan maksimal. Nah, yang susah itu, kalau nanti, harus disuruh ngajar. Karena, gini, untuk, untuk, lisensi untuk ngajar itu, tidak gampang. Jadi, kan, untuk jadi profesor tadi kan, harus melalui tes tadi ya? Tes, ya tadi, tes ngajar. Nah, biasanya orang-orang Jerman, agak susah, untuk menerima orang dari luar, yang kemudian, orang ini bakal disuruh ngajar. Itu, hampir tidak mungkin. Jadi, kalau riset masih mungkin, tapi kalau ngajar, tidak mungkin. Oh, oke. Untuk, untuk, numpang riset itu mungkin gitu ya, Prof, ya dapat. Kalau itu dapat gelar juga, atau enggak ya? Dia sudah profesor, cuma hanya numpang, di sitting profesor saja gitu ya? Iya. Ngeriset gitu ya? Terus ini dapat sertifikat lah gitu ya. Oke. Kecuali kalau ada skema, misalnya Erasmus gitu ya. Erasmus itu, itu biasanya, sudah ada skema, dana visiting profesor, nah itu, itu bisa ngajar. Kalau sudah diakui, Erasmus, Uni Eropa, itu biasanya orang Jerman, mau untuk, mengisinkan kita untuk ngajar. Oke. Ini, Prof, mumpung waktunya masih ada, Prof, ada yang request, kalau cerita Prof, dilanjutkan tadi, yang setelah S3, dapat S3 itu? Iya. Oh, iya. Jadi, jadi Prof, Prof. Iya, benar. Karena S3 saya itu, tadi banyak mengambil alih, tugas profesor saya kan. Akhirnya, skill saya terasa gitu, untuk jadi profesor. Walaupun, KW, Prof. KW. Tapi, ya, dari situ, saya, sebenarnya, lulus S3-nya agak telat sebenarnya. Saya sudah umur, waktu itu, 35-an. 35-an itu. Baru lulus S3. Untuk ukuran yang, terjun ke akademis itu sebenarnya agak telat. Terjun ke akademis. Terus kemudian, sempat, konsultasi dengan beberapa orang, wah ini, sudah telat nih kayaknya, untuk berkarya di akademis. Tapi, tapi saya coba terus, ponek. Terus kemudian, ada universitas kecil di Bremen ya, Jacobs University, yang, yang tidak kolot. Jadi, kalau universitas di Jerman, itu kan banyakkan kolot gitu. Jadi, ya orang Jerman, Jerman banget lah gitu. Nah, ini universitas internasional yang lebih open gitu ya. Lebih, lebih open. Akhirnya, saya daftar ke situ. Di situ, saya ngerasa, saya punya dua kekuatan. kenapa diterima di situ. Satu, saya, sudah terbiasa jadi profesor Jerman, di Jerman. Bisa, misalnya, mengambil tugas-tugas profesor di Jerman. Jadi, saya bisa, menyisihkan istilahnya, kandidat-kandidat dari luar negeri. Kan banyak tuh, yang daftar dari luar negeri. Dari Amerika, dari Inggris gitu kan. Karena universitas internasional. Terus kemudian, dibandingkan dengan orang lokal, saya, punya background internasional. Jadi, saya, di situ, karena di Jacobs University itu, masih banyak kan, sangat, banyak dari berbagai macam negara. Ada 120 negara di situ. Jadi, kalau, orang Jerman, akan kagok nanti. Kalau misalnya, nge-handle orang-orang, masih ada idul asing. Dari berbagai, berbagai negara itu. Tapi kalau, sudah punya, background, budaya berbeda, seperti saya, misalnya dari Indonesia, terus kemudian lama di Jerman, itu, jadi kekuatan. Jadi, yang saya, yang saya, terima lagi, kenapa saya bisa, diambil, bisa keterima di situ, adalah, dua, kemungkinan besar, dua kekuatan itu. Oke. Karena Prof, unggul sama orang asingnya, dan sama orang Jermannya juga Prof, punya background internasional ya Prof ya? Iya. Walaupun secara akademis, mungkin nggak unggul ya. Karena telat, setiganya, dari pengalaman, mungkin juga nggak gitu. Karena banyak, saya ngeliat tuh, yang keterima bareng saya tuh, ada yang lama di MIT misalnya. Backgroundnya Turki, tapi punya, lama postdoc gitu, di MIT. tapi, ya itu, saya ngerasa, itu rejeki juga sih. Rejeki juga. Iya. Oke. Berarti, Prof itu, tadi S3-nya itu, terakhir ditutup di? Di Karlsruhe. Di Karlsruhe, lalu pindah ke Bremen, dapat, profesornya tuh di situ ya Prof? Jadi S3, sempat postdoc, setahun setengah, di KIT juga. Oh, sempat postdoc di KIT, satu tahun setengah, pindah ke Bremen, sebagai profesor itu. Profesor. Itu jatuhnya, itu ya Prof? Melanggar, 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 melanggar itu berarti ya? Ya, melanggar itu, ada loongan, dipublish di koran gitu, di internet. Terus kemudian, semua orang, ada syarat-syaratnya, terus semua orang bisa melanggar. Kemudian, ada di tes, di tes 3 tadi itu. Ngajar, riset, sama penajemen. Oke, ini udah menit 5-3, izin untuk yang lagi masih online di Zoom, pelan-pelan bisa pindah ke, eh sorry, dari IG pindah ke Zoom, supaya bisa kita lanjut, perpanjangan waktu nih kayak, Bayer Muncen lawan Dortmund, tambah 15 menit lah Prof ya. Tidak ada pengetan nih jawab. Aduh penalti sekalian, Apalagi tanpa aduh penalti, sampai 12.20. Oke Prof, lanjut nih Prof. Iya. apa namanya? Oke, diminta, closing statement di IG, Prof, closing statement di IG sebentar, jadi, kurang lebih, apa ya, yang, kata, kata yang, mempengaruhi kita-kita ini, untuk mengikuti jalannya Prof Endro, ini apa sih? Perlu nggak sih, kita sebenarnya mengikuti jalannya Prof Endro, atau nggak ada, jangan, ini tuh jalan yang salah. Kira-kira gimana, Prof? Closing statement ya, Prof? Dua menit. Sebenarnya, apapun jalannya itu, sebenarnya, walaupun nggak usah jadi profesor, jadi yang lain lah, Jadi, yang paling jelas itu, sebaiknya kita bisa ke Jerman, atau ada kesempatan ke Jerman itu, kita harus bersyukur, bersyukur dengan cara, cara bersyukur yang paling, efektif, atau paling baik itu, bertanggung jawab. Jadi, memanfaatkan kesempatan itu, dengan sebaik-baiknya, dan bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh itu, tidak hanya usaha, secara, duniawi gitu ya, tapi juga berdoa gitu ya. Bersungguh-sungguh itu, ada dua komponen. Itu paling. Ini ada pertanyaan, lanjut, berarti kita lanjut, Prof, kita fokus ke Zoom, berarti pelan-pelan, ada ke pertanyaan, ada ke calon profesor ini, calon profesor Hussein Al-Khaf ini. Oh, Mohon, ini habibnya. Ah, itu dia, semangatnya. Mas Prof, mohon share, nilai dan pendidikan, apa yang ditanamkan orang tua, yang sangat berpengaruh, dan dibawa, dan dipertahankan, sampai sekarang. Terima kasih, Mas Prof. Jadi kalau saya melihat itu, mungkin dari orang tua saya, terutama dari ibu saya itu, tanggung jawab. Jadi, jadi saya waktu itu jarang dilarang, misalnya ngapain gitu, di SMA, SMP itu jarang. Asal, kalau saya melakukan sesuatu, harus bertanggung jawab. Jadi misalnya, bertanggung jawab itu, ya, pulang tepat waktu gitu misalnya. Terus kemudian, sholat lima waktu gitu. Terus, ya, nggak minum nggak. Jadi waktu itu, saya itu ini, waktu SMA itu, saya itu anak band sebenarnya. Woi, ini rahasia kedua, yang terbongkar. Jadi saya, waktu itu, agak bandel. Jadi, kalau teman-teman waktu yang banyak ikutan, SKI apa-apa ya, atau, kurikuler kayak OSIS, gitu-gitu. Saya dulu, suka nge-band sama teman-teman, sampai, sempat misalnya ada, acara pesantren kilat, di sekolah itu, saya nggak ikut. Pesantren kilat nggak ikut. Terus, tapi gara-gara nggak ikut pesantren kilat, itu saya disuruh nyantri beneran. Jadi, pesantren beneran gitu. Jadi, pesantren kilat kan bisa di sekolah gitu. Karena saya nggak ikut itu, bolos. Terus, di pesantren, di pesantren beneran, yang isinya itu anak-anak nakal lah gitu. Terus, di bandnya itu juga, kita punya tiga orang ya, personel tetap lah gitu, tiga tahun dari SMA itu. Terus, ada dua personel yang cabutan gitu. Yang tiga ini, biasanya kita bisa menjaga gitu. Tidak minum, terus tidak, nggak aneh-aneh lah gitu. Nah, yang dua ini memang, agak nakal gitu. Tapi kami, karena itu, orang tua, menang apa, yang penting, jawab nih gitu. Jadi, kita nggak termaruh gitu. Kebetulan yang tiga orang itu, ya temannya juga, temannya yang dekat itu, tiga orang, itu juga sama. Nilai-nilai yang ditanamkan itu sangat sama. Jadi, saya sih, selain nilai, dan kedekatan orang tua itu, terus nilai dari lingkungan itu, sangat, sangat ngaruh. Terutama di usia-usia labil gitu ya. Usia, SMA gitu ya. SMA. Oke, jadi tanggung jawab, dan lingkungan yang baik, kurang lebih gitu ya? Iya. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan dari Doni Susandi. dari tiga hal yang tadi Prof sudah sebutkan, Prof, apa, mengajar, riset, dan pengabdian itu, kuantitasnya gimana Prof? Yang paling banyak yang mana gitu? Dan tingkat kesulitan penilaiannya bagaimana? Kalau di awal-awal, itu pasti ngajar, karena kita harus bikin materi dari awal. Kita nggak boleh kalau di sini, misalnya, ngambil satu buku, terus kemudian, ngajar bersarakan buku itu, itu nggak boleh. Jadi kita harus kompilasi dari berbagai macam buku kan. Nah, itu makan waktu banyak. Berarti effortnya banyak di awal-awal, tapi ketika materi ngajarnya itu sudah mulai terbentuk, nah, tahun kedua, tahun ketiga lah gitu ya, tahun ketiga baru, baru logar ngajarnya. Jadi baru bisa fokus ke riset. Oke. Jadi tergantung, di awal-awal ngajar, terus kemudian kalau sudah establish, riset. Kalau udah profesional, profesor yang profesional, berarti nanti terakhir pengabdian, riset apa namanya, proyek-proyek-proyek gitu ya Prof? Kurang lebih Prof ya. Iya, biasanya sih, pengabdian itu, yang harus ada terus gitu, proyek-proyek itu harus di-apply dari awal gitu. Kemudian kalau kita dapat dana, kan bisa riset. Nah, baru output, baru publikasi gitu ya, riset. Jadi itu harus dari awal juga. Oke. Ini ada pertanyaan saya juga, enggak, ternyata tadi kan Prof udah ada statement, saya mau mulainya ini terlambat gitu, karena 35 tahun untuk S3 gitu. Kenapa itu, apakah umur menentukan karir akademis gitu, kalau di Jerman? Secara tertulis tidak. Tadi waktu itu, ini gini, saya ngobrol sama karir servisnya, di KIT gitu, yang mengatakan bahwa saya agak telat, mungkin saya ingatnya jauh lebih muda gitu. Terus, ya umurnya di bawah 30 rata-rata, yang mulai postdoc mau jadi profesor itu, rata-rata 25, 29 gitu. terus, tapi mereka enggak tahu mungkin, bahwa saya ketika selama S3, saya punya background industri, selama S3 itu saya kayak, ngambil alih tugas-tugas profesor itu, si karir servisnya itu, mungkin gue enggak enggak gitu waktu itu ya. Maaf, ya jadi, perasakan umur ya. Ya, jadi, kalau misalnya, caranya cara default, bukan cara belok-belok kayak saya itu, mungkin 35 telat gitu ya. Tapi kalau, selama perjalanan itu, menuju umur 25 itu, ada banyak pengalaman yang diambil gitu, itu mungkin jadi enggak gitu. Jadi memang enggak ada harga mati, harga mati umur itu enggak ada. Jadi tergantung, apa yang sudah dilakukan, di masa itu. Oke, oke. Jadi kesimpulannya, Prof, sebetulnya, kalau seseorang itu sudah memiliki dokter, mereka bisa melamar untuk jadi profesor gitu ya Prof ya? Iya, bisa. Jadi, tapi, apakah untuk menjadi profesor, saingannya biasanya muda-muda, atau, lawannya muda itu ya, pengalaman industri yang, Prof, Hendro lewati itu ya Prof, kurang lebih ya Prof ya? Jadi, jadi yang 35 itu telat, kalau saya memutuskan untuk akademis, karena waktu itu, saya baru universitas 3, terus, belum postdoc gitu ya, belum maju. Tapi, saya, rezeki dapat kayak jalan tol ini, jadi istilahnya dapat cepat gitu, jadi profesor, ketika saya baru satu setengah tahun, jadi postdoc. Yang lain-lain, mungkin butuh, 5 tahun, 6 tahun gitu. Iya, iya, iya. Mungkin, ya ini sih, dari lesson learn di sini, memang, ketika ada orang ngejudge gitu, itu kita jangan, pantang menyerah gitu ya, karena bisa jadi orang itu, tidak tahu, apa yang terjadi, yang kita alami, atau apa yang terjadi dengan kita gitu. Kayak contohnya tadi, dijudge, 30 tahun telat, terus dia nggak tahu. Oke, soalnya ada yang tulis juga, kalau misalnya di UK, US, Australia, Malaysia, perlu 10 sampai 15 tahun pengalaman, setelah PhD, baru eligible untuk jadi full profesor, gitu. Jadi, mungkin itu yang berbeda ya, profesor yang di Jerman itu, dia, melihatnya, dia bukan sebagai, nggak selama itu ya, pengalaman yang diperlukan, kurang lebih ya. Iya, tapi memang jumlah profesor di Jerman, lebih sedikit dibanding, di UK, dan, di UK, atau US itu mirip Indonesia, sebenarnya. Ini sistemnya, jadi pakai pangkat gitu, pakai ada, top-topnya, menuju profesor. Oke, berarti kalau orang mau cepat, jadi profesor, salah satunya, di Jerman. Terus ada yang lainnya juga, ada ceremonial graduation-nya nggak, dari negara Jerman? Tergantung universitasnya, itu tergantung universitasnya, kalau program-program internasional, biasanya ada. Contohnya, tempat saya ada, terus kemudian di RWTH itu ada, nggak salah. RWTH University sekarang namanya. Terus kemudian, kadang, graduation ceremony itu di swadai ya, jadi mahasiswa sendiri, satu angkatan, bikin sendiri gitu. Ah, oke. Iya, iya. macam-macam, ada yang, ada yang nggak. Siap. Ini ada yang nanya dari Erlangen nih, Prof. Pada saat profesor dulu tahu, bahwa profesor Hendros, siap untuk lanjut S3, tapi belum mampu gitu, karena rasanya belum mampu gitu, jadi pengen mengumpulkan, pengalaman industri dulu, menurut Prof, kayak gimana gitu? karena memang pengalaman saya waktu itu, apa, kondisi saya itu, ngerasa, atau memang yang paling reasonable itu memang masuk ke industri, karena tadi, kembali lagi, bahwa saya punya background setengah-setengah, jadi di informatika, S2-nya tidak terasa, kemudian di elektronya mungkin nggak, masih tersyok-syok gitu ya. Jadi, waktu itu pilihan terbaik buat saya, mikirnya, untuk industri dulu, ke industri dulu. Terus memang akhirnya, di tengah-tengah ada, pengen berubah balik ke akademisi tadi itu. Jadi memang tergantung kondisi, jadi bukan, ini mungkin tidak berlaku di semua orang. Jadi, ada misalnya teman-teman yang, sudah dari S2-nya, sudah terbiasa riset gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah menikmati riset, ya langsung aja, S3 gitu. Oke, kalau sudah memang, kurang lebih darahnya itu, darah akademisi, go aja langsung, S3, kalau misalnya masih ragu, ingin mengumpulkan pengalaman, mau gue lewat, masuk industri dulu gitu ya, 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 bisa gitu. Dan, kalau di Jerman, enaknya itu switch dari akademis ke industri, balik-balik itu, bisa. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Oke. Sekali keluar dari akademis, masuk lagi, susah ya, Prof? Susah. Kalau di sini lebih fleksibel. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Oke, Prof, ini mungkin kita bisa pilih kali, menurut tadi aku lupa sebutin beberapa namanya juga. Menurut Prof, pertanyaan yang paling, bikin, ngasih pencerahan gitu, ke peserta itu yang mana, Prof? Kalau menurut Prof? Perus, saya harus ingat, ini lagi nih, saya lupa. Yang lebih yang ini. Jadi, saya lebih suka ke pertanyaan yang bukan fakta gitu. Bukan menanyakan fakta yang bisa dicari di internet, tapi lebih ke pengalaman. Tadi saya lupa tadi, sama. Oke. Kalau gitu mungkin lebih ke yang ini kali, Prof, ya. Bisa disebutkan. Iya, iya. Pengalaman. Husein tadi nanya nilai pendidikan, pengalaman. Terus. Terus. Terus lalu. Atau dari konklusinya Prof, nanti coba kita izin Prof, kita pilih pemenangnya siapa ya, Prof ya. Dari yang tadi Prof sudah sebutkan, intinya dia informasi yang ditanyakan itu, tidak bisa ditemui di internet, tapi terjawab oleh pertanyaan dari Prof. Dari pertanyaan. Iya, iya. Iya, iya. Bagaimana caranya percaya diri untuk melompat dari dunia akademis ke industri, dan sebaliknya? Dan bagaimana cara mengenali kalau kebonekan kita ini match dengan skill set kita supaya tetap reliable di pekerjaan atau proyek baru kita? Itu sebenarnya pertanyaan susah ini. Jadi memang tidak ada jawaban pastinya. Dan itu tergantung ini ya, itu untuk mengetahui bahwa itu kan pengenalan ke kita sendiri kan ya. Jadi pertanyaannya lebih ke bagaimana mengenali kita sendiri di suatu masa gitu, atau di suatu waktu tertentu. Nah itu menurut saya sih suatu proses yang panjang. Jadi tidak kasus perkas, jawabannya bukan untuk case tertentu, tapi secara umum bahwa bagaimana cara mengenali menjadi penyebab atau yang mempengaruhi posisi saya sekarang. Nah dari situ, kita bisa lihat momen-momen tertentu yang kira-kira bisa kita matchkan atau analogikan dengan momen ketika kita dididik ketika bingung tadi tuh. Ketika, oh apakah ini boneknya udah reasonable atau enggak gitu kan. Kalau awal-awal memang saya ketika masih sedikit pengalaman memang ya bonek beneran gitu. Karena historinya kan nggak banyak gitu kan. Waktu historinya. Tapi ketika makin kesini kita sebisa mungkin menurut saya sih melihat histori dari kita itu ke belakang itu kira-kira apakah benar yang kita sampai itu dari faktor X misalnya. Faktor mana gitu ya. Faktor tentu. Nah, terus kemudian dicari dari pengalaman itu yang paling match atau paling analogi dengan kondisi aktual. Dan tentunya dari perjalanan itu ada orang-orang luar ya. Orang tua atau teman atau apa yang menjadi teman terdekat atau yang bisa memberi input secara jujur gitu. Nah, itu percaya juga penting nanti untuk mengukur diri sendiri. Kalau saya dulu lebih ke orang tua sih. Karena orang tua yang makin paling mengenal saya gitu. Yap. Oke, bro. Ini kelihatannya Trismono ini mau nanya tapi belum ke-enter lagi, bro. Coba kita tungguin satu menit. Kalau misalnya nggak ada, kita mungkin bisa mulai closing. Ah, ada nih. Trismono, apakah publikasi kuantitas menjadi syarat ketika apply? Ya. Sebenarnya publikasi jelas jadi syarat. Cuman kuantitasnya berapa? 10 atau 20 atau berapa itu nggak ada. Jadi tergantung tergantung bidangnya satu. Bidangnya kalau bidang-bidang ilmu alam biasanya lebih banyak. Harus lebih banyak. Ilmu dasar lah. Karena memang kerjaan sehari-hari publikasi, riset dan publikasi. Kalau engineering misalnya atau bisnis itu nggak harus banyak. Asal impact. Impactnya banyak. Impactnya bisa bentuk produk atau konsultansi. jadi yang jelas kuantitas itu nggak ada. Kemudian untuk masuk jadi profesor ya tadi balance yang di test yang tiga. Balance antara skill tiga itu riset, ngajar, dan manajemen. Itu berarti bentukannya wawancara ya Prof? Wawancara. Berarti benar-benar wawancara itu yang menentukan ya? Iya. dokumen persis kayak orang lama kerja. Dokumen itu untuk sortiran awal ya pasti. Cuman nggak harus diantara kandidat-kandidat itu nggak harus yang keterima itu nggak harus yang dokumennya paling bagus atau yang kuantitasnya yang paling bagus. Jadi ada faktor saingan juga. Saingannya gimana? Seperti apa? Kalau saingannya jelek semua ya kita cancang bagus. Kalau pengalaman saya dulu yang lama itu ada 8 eh 70 orang. Di posisi saya itu 70 orang terus kemudian ini kata bocoran ya bocorannya kolega saya yang di Panitia waktu itu berkasnya masuk 70 terus kemudian yang dipanggil wawancara itu 8. Berarti ada ini kan ada sortiran sampai 8. Terus kemudian dari wawancara itu 3 orang jadi kandidat. Jadi ada ranking 1, 2, 3 gitu. Dan itu diajukan ke ke pemerintah yang 3 ini. Nanti pemerintah atau pihak universitas itu management lah itu menentukan mana yang dipanggil duluan di antara ranking 1, 2, 3 ini. Bisa jadi yang ranking 1 duluan atau yang ranking 3 bahkan. Misalnya kalau misalnya ada strategi tertentu misalnya kekurangan perempuan gitu ya. Terus yang nomor 3 kebetulan perempuan. Nah itu diambil dulu dipanggil dulu. Sampaktornya ada juga ya Prof? Ada gitu. Oke, oke. Dan itu bukan tugas selektor panitia seleksi itu tugas manajemen. Tugas panitia seleksi itu cuma ngasih dikenal sama. Oke. Siap Prof. Prof ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita jawab juga Prof. Ada izin mungkin Prof mau share IG-nya atau link-in-nya gitu Prof untuk kawan yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Link-in-nya bisa di-search atau link-nya saya open dulu ya. Aku ntar copy bisa Prof dari ini. Ijin ya Prof aku share nanti ya link-in-nya Prof. Atau Facebook juga bisa. Oh iya Facebook-nya Prof? Sebentar. Saya link-nya nggak hafal. Jadi kalau banyak interaksi saya ngerasa banyak belajar juga jadi saya ketika di tempat saya ngajar ini mahasiswanya kan dari berbagai macam background ya itu justru saya yang banyak belajar dari mereka gitu. Oke. Siap. Itu Facebook-nya. Facebook-nya. Boleh nanti sambil. Oke Pak. mungkin kita udah sampai di penghujung acara nih untuk kawan-kawan yang mungkin kelewatan tadi bisa nanti lihat di IGTV kita main GIP dan YouTube channelnya main underscore GIP lalu jangan lupa gabung juga minggu depan GIP Talks itu temanya tentang lulusan Jerman Prof disini Prof Ijin yang dia kembali ke Indonesia sempat bekerja lalu dia usaha gitu. Jadi kita lihat perspektifnya yang mana sih yang paling oke sebenarnya untuk lulusan Jerman karena ada komunitas Jerman yang mungkin kalah sama komunitas Amerika dan segala macamnya aspek-aspek itu nanti kita akan coba kupas di minggu depan. Lalu Prof terakhir nih mungkin Prof bisa kasih closing statement-nya pesan apa yang Prof mau sampaikan untuk anak muda yang pengen jadi profesor di Jerman apalagi. Atau ada ya mungkin silahkan Prof. Ada tiga hal bersyukur bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh Waduh dalam ini kayaknya dengerannya simpelnya jalaninnya susah Iya tapi memang itu kalau bisa saya juga sedang masih proses maksudnya tapi saya sedang menuju menuju ke sana gitu siap mantap sekali Prof atas sharingnya nih Prof ini kayaknya harus dilihat ulang supaya benar-benar paham gimana step by step-nya tadi karena untuk newbie kayak saya nih denger profesor aja udah bingung gimana caranya tapi insya Allah bisa kita ulang lagi nanti di Youtube Jadi tiga hal tadi sebenarnya berkaitan itu konsekuensi dari satu jadi tanggung jawab adalah konsekuensi dari bersyukur gitu dan kemudian bersungguh-sungguh konsekuensi dari bertanggung jawab sebenarnya Siap Bro terima kasih Prof Endro atas waktunya Iya terima kasih Mas Alwin terutama yang sudah bedakan tadi siap-siap untuk ini terus kemudian Mas Fembi Mas Jandra dan juga teman-teman yang ikut hadir mohon maaf kalau ada salah-salah kata sampai jumpa di channel atau di jalur yang lain Insya Allah terima kasih Prof kita keep kontak selalu kepada kawan-kawan terima kasih untuk yang sudah bergabung kita nantikan pertemuan berikutnya di minggu depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih